Halo teman-teman Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Rabu 9 November, jam 1 lebih 4.3, kita akan ngulik saham BNBR. Ini ceritanya saya ada di jam istirahat, saya ingin kulik-kulik saham BNBR nih teman-teman. Saham BNBR ini pernah kita bahas di tanggal 22 Agustus 2022 kemarin. Bagi teman-teman yang baru pertama lihat channel YouTube Profita ini, mari kita lihat dulu bahasan atau kulik tentang saham BNBR itu. Nah ini adalah kulikan tentang saham BNBR, kita kulik tanggal 22 Agustus, sama gitu kan jam 3 sore gitu kan. Mari kita simak teman-teman. Maka, bagi teman-teman yang tertarik dengan saham BNBR, menurut saya lebih baik tunggu dulu. Nah itu udah kita bilang, ini masih menarik tapi tunggu dulu gitu kan. Sekarang bagaimana perkembangan atau posisi saham BNBR terkini teman-teman. Mari kita ikutin kulik saham BNBR-nya. Seperti biasa saat kita ngulik saham, jangan lupa zoom in zoom out. Nah ini ketahuan bahwa saham BNBR ini adalah saham gorengan. Kenapa saham gorengan? Karena dia lebih banyak tidur di 50-nya daripada bangunnya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu menyalahkan video ini, tidak perlu memaki-maki gitu kan. Tidak perlu berkata kasar. Pahami bahwa ini adalah saham gorengan. Bagi teman-teman yang tidak mau saham gorengan, yaudah tidak usah ikut video ini. Kita masih banyak video-video lain tentang saham-saham LK45 misalkan. Oke, sekarang kita akan lihat saham BNBR ini teman-teman. Saham BNBR ini secara teknikal, dia sudah masuk uptrend. Mari kita perhatikan, dia uptrend teman-teman ya. Nah, kalau kita ambil dari sini kan seperti ini teman-teman. Nah, ini kan. Nah, ini. Nah, kan. Ini maka ini bisa kita katakan bahwa ini sudah uptrend. Kita tidak perlu melihat doanya deh. Kenapa saham gorengan itu doanya biasanya berantakan? Kalau tidak distribusinya gode banget, akumulah juga gode banget. Jadi, karena ini saham BNBR, maaf, karena ini saham gorengan, jadi tidak perlu deh kita kulik-kulik doanya. Sekarang kita fokus ke teknikal analisannya saja. Sementara kalau kita lihat moving average-nya, maka sebenarnya ini sudah perfect uptrend. Tapi ya perfect uptrendnya gorengan, teman-teman ya. Kita harus tetap hati-hati. Berarti kan ada MA200, MA120, MA60, MA5, dan MA20. Maka kalau ini MA5 ini berpotongan dengan MA20, maka dia berpotensi perfect uptrend. Asik, cakep, menarik. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, perhatikan saham ini saat ARB selalu volumenya hilang. Perhatikan. Nah ini. Ini saat ARB turun, drastis volumenya hilang. Dikit sekali volumenya. Ini bisa kita katakan bahwa dia sebenarnya istirahat. Lihat lagi ini pada saat period turun, volumenya ada di bawah MA20. Dan ini juga iya. Pada tanggal 31 Oktober sama tanggal 1 November, ini turun dalam, gitu kan, ARB. Tapi volumenya hilang. Dan saat dia mulai ada pergerakan, maka mulai ada volumenya lagi, mulai terisi lagi volumenya. Jadi saham BNBR ini dari teori, apa namanya, price and volume, ini sebenarnya masih menarik. Karena saat turun, dia nggak ada volume. Saham BNBR ini juga termasuk saham yang rajin atau yang disiplin bikin gap, sekaligus nutup gap. Ini tanggal 12 Agustus ada gap ke tanggal 15. 15 ke tanggal 16 ada gap. 16 ke tanggal 18 ada gap. Gap up, gitu kan. Kemudian tanggal 19 ke tanggal 22 ada gap. Nah, ini ada gap. Kemudian tanggal, nah ini gap tanggal 19 ke 22 Agustus tertutup pada tanggal 30 Agustus. Kemudian gap-gap yang ada di bawah, yang ada di tanggal 12 Agustus, itu tertutup pada bulan September. Kemudian ada lagi gap di tanggal 12 Oktober sampai 13 Oktober. Ini ketutup di tanggal 18 Oktober. Nah, kemudian dia ada gap lagi, gap down lagi di tanggal 31 Oktober dan tanggal 1 November. Nah, dua gap ini, ini yang belum ketutup, teman-teman. Jadi ada gap di 80-an, di harga 80 ini belum ketutup. Maka dua hal itu yang menarik. Yang pertama volume, kita perhatikan volume tadi. Yang kedua gap-nya tadi. Jadi menurut saya saham BNBR ini adalah saham gorengan yang masih menarik. Apalagi dia baru bangun. Bangunnya baru 2 bulan, baru 3 bulan, gitu kan. Belum lama. Maka dia ada potensi untuk terus naik. Apalagi BNBR ini selalu dikaitkan dengan tahun politik, gitu kan. Nah, ini menarik, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang tertarik dengan saham BNBR, maka ada beberapa opsi. Yang pertama, teman-teman bisa langsung HK aja, misalkan. HK, nyelengin. Kenapa dasarnya? Dasarnya karena stokastiknya udah murah. Karena saat ini stokastiknya ada di angka 24. Sudah masuk kategori murah. Meskipun belum murah banget, gitu kan. Kemudian kalau kita perhatikan support-nya, maka support terdekatnya ada di area 63. Nah, ini. Sementara target terdekatnya 80 dan target selanjutnya di 92. Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau kita perhatikan peristribut rasionya, ini masih imbang. Kalau kita menggunakan target di 80. Kemudian, kalau teman-teman ingin membelinya dengan menggunakan moving average atau MA, gitu kan. Bagi teman-teman yang suka MA, maka teman-teman bisa nunggu MA5 motong MA20. Gitu kan. Cuma ini. Atau bagi teman-teman yang suka memakai ACE, teman-teman bisa nunggu ACE-nya. ACE-nya hari ini sudah mulai nyentuh nih. Warnanya biru, sudah mulai nyentuh MA13. Tunggu saat nanti MA berwarna hijau dan motong MA13 ini, volume gede itu masuk. Dan si BNBN adalah salah satu saham yang disiplin atau yang nurut sama ACE. Perhatikan saat dia ACE hijau, kemudian volume tinggi, maka dia naik terbang. Kemudian pada saat ini pun, pada saat tanggal berapa ini? Tanggal 29 Agustus, saat dia habis motong, apa namanya, motong ACE-nya confirm, dia kemudian naik lagi. Kemudian juga ada di tanggal 11 Agustus. ACE-nya motong, volumenya confirm, dia naik terbang. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih. Ada beberapa opsi bagi teman-teman yang ingin masuk atau yang tertarik dengan saham BNBR. Yang pertama, hajar saja HK, gitu kan. Nabung dulu nih HK nih, gitu kan. Karena stokasnya sudah dibawa, itu dasarnya. Kemudian yang kedua, dasar kedua, teman-teman bisa menggunakan MA. Tunggu MA5, motong MA20. Dasar ketiga, teman-teman bisa menggunakan ACE. Tunggu ACE-nya confirm dan volume confirm. Nah, itulah kulikan tentang BNBR. Dan bagi teman-teman yang belum paham tentang teknikal analisa, belum paham tentang saham, belum tahu resiko reward-nya, dan seterusnya, teman-teman saya sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat, teman-teman. Berikut informasi kelas privat Profita, teman-teman. Saya akan share informasi tentang kelas privat Profita dulu, teman-teman. Jadi inilah kelas privat Profita di mana kelas ini cocok bagi siapa saja, bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading, tapi belum nyaman, masih sering cut loss, dan seterusnya. Komis primat Profita ini membahas mulai dari definisi saham, teman-teman. Jadi definisi, komsyarki, resi reward, dan seterusnya. Tipikal trading yang cocok, dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti, meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar, yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management, dan skil logis trading. Jadi kelas privat di Profita itu sangat lengkap, materinya mulai dari nol, sampai mampu melakukan analisa hingga jual. Kenapa privat di Profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinerti. Jadi mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik, dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain Profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa, tinggal kulik-kulik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi pada saat mentoring, itu akan direkam, dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa, tinggal dikulik lagi kemarin, ah ya masalahnya ya. Kenapa ya? Saya belum jelas ya. Nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik, adalah nomor lima, nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian profita. Seperti tadi yang ada di awal video ini. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni profita. Nah, teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim profita, tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading profita. Jadi profita itu ada event live trading di jam bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih nganalisa saham di saat jam bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi teman-teman nanti bisa jabri langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi teman-teman jangan khawatir, di profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016, tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi profita, yaitu adalah grup alumni profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Nah, demikian informasi tentang kelas privat profita dan kolik saham BNBR-nya. Saya selalu mengingatkan bagi teman-teman, jangan percaya begitu saja yang saya sampaikan, perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.